Salam sepak bola Ya Mau jawab Pertanyaan yang baru Masuk ya, seputar Kontrak Messi yang Bocor dan apakah Kontrak Messi itu yang menyebabkan Barcelona sekarang di Lidit utang yang Dalam tanda kutip akan Menyebabkan bangkrut atau enggak Ya, gue akan jawab Semua di video ini ya Oke Ya, sebelumnya kan bocor ya Dari harian El Mundo Cuman kalau dari El Mundo itu kredibilitasnya Bisa dipertanyakan lah, karena ini kan Salah satu koran Yang berbasis, seperti kita tahu Yang berbasis untuk Madrid Di ibu kota, yang tahitur El Madrid Untuk Atletico Sebesar 492 juta ponsterling Atau sekitar 500an Lebih juta euro ya Cuman yang 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 kita enggak tahu adalah Dia dikontrak Kontraknya abis 30 Juni 2021 Cuman kan tanda tangannya 2017 Sebelum pandemi Artinya, Barca ini kan income-nya setiap tahun Sekarang paling tinggi di dunia ya Sebelumnya kan MU Sekarang Barca sebesar 800 atau 900 Sekian euro Juta euro Itu belum ditambah yang lain Dan sedangkan untuk kontrak Messi ini Hanya sekitar dalam tanda putih 500an Tapi itu 4 tahun Ya bisa kalian bagi lah 500 sekian Dibagi 4 tahun Dan hanya sekitar 100 Seratusan berapa Itu hanya 1 1 per 8 dari keuntungan Barca Bukan merupakan salah satu penyebab Barca yang Akan bangkrut Jadi gue tekankan sekali lagi Bukan penyebab itulah Nah Selain itu juga Yang membocorkan ini Kalau misalkan kalian Pasti beberapa Ada yang Di perusahaan atau apa kan Pasti tahu Saat kita sign kontrak Yang tahu pertama adalah Direksi Lalu dari Pihak pemberi gaji ya Dalam hal ini kan manajemen ya Dan kita sendiri Hanya 3 itu Ya kalau pemain bola Mungkin media ya Karena kan media ikut meliput Namun media Tidak boleh membocorkan Nah namun disini Menurut gue Yang membocorkan adalah Manajemen Barca Yang sebelumnya Dalam artian Waktu masih diberikan oleh Bartomio Karena apa Dia kan Semenarnya kan Klas ya Sama pemain senior Barca termasuk Messi Dan Sekarang ini Madrid lagi turun Performanya Dan Dia sama sekali Gak mau Gak mau Kalau menurut gue Dia gak mau Barca ini Seenggaknya Dia udah gak meh Tidak kok Barca bisa bakit Dia sama sekali Gak mau kejadian kayak gitu Dan angkanya Kemungkinan Ya Dia Isu ini Di Apa Di Angkat lagi Ke permukaan Yang sampai Masingnya denger Dan Dan gue rasa Dia emang berhak Untuk menuntut Manajemen Barca Yang sebelumnya Dan 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 Apa namanya Dan salah satu Salah satu penyebab Bukan Bukan Messi Kontrak Messi Bersekian ini Yang menyebabkan Barang Buka Bakrut Adalah Ya lu Pembelian pemain Dari tahun 2017 Ya Minimal Sejak Neymar pergi Itu kan pemainnya Gak ada yang benar Yang lu beli Lu kontrak Sisa 126 juta 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 Pond Ya lu artinya Kalau Messi Ini hanya Satu per delapan Dan satu tahun Lu 126 juta Lu beli pemain Lu gajinya segala Makanya Pemainnya itu Gak ada yang benar Alias Performanya Gak ada yang bagus Jadi itu Yang menyebabkan Yang pemakaian Bisa rugi Bukan Kontrak yang kayak gini Ya walaupun Sekarang masih Pandemi Pandemi begini kan Ya lu Barang Buka Manajemen Di sana kan Udah bisa menghitung Persekian berapa Dari keuntungan Satu per delapan Yang berapa Nah makanya Dari keuntungan Gaji sebesar Sekian yang Yang ini sih Udah buyback banget Untuk Barca Lu dengan pemain Mega bintang Kayak gitu Lu dari penjualan kaos Lu dari merk Conteks segala macam Udah ketutup Jadi Kalau untuk gua Kontrak seperti Seperti Sarga ini Lu bukan Perkara untuk Barca Cuman lebih kepada Ya itu sirik-sirik Yang main di Jepet Barca Yang sebelumnya Mereka gak ingin Barca bangkit lagi Untuk Seenggaknya musim ini Karena kan Barca Sekarang di tangan Kuman Udah mulai naik ya Nah manajemen Barca itu Belumnya Yang udah resign Mereka gak ingin Barca bangkit Dan mulai menaikkan Isu ini Dan Iconnya kena Adalah Messi Oke Sekian Terima kasih telah menonton